Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Terima kasih kepada ayah bunda dan orang tua dan semua yang hadir di Zoom meeting siang hari ini Insya Allah kegiatan virtual meeting kita hari ini akan sosialisasi OTIM tahun 2024 di Norutikribor Insya Allah kegiatan hari ini akan dipandu oleh saya Ustazah Lana dari Panitia OTIM 2024 Dan kegiatan hari ini bertujuan untuk sosialisasi Apa saja destinasi kegiatan OTIM di tahun 2024 Susunan acara kegiatan hari ini adalah pembukaan Misalnya tadi kita sudah lakukan Kemudian sambutan akan diberikan oleh Ustaz Harun sebagai penanggung jawab kegiatan OTIM Kemudian sosialisasi kegiatan OTIM akan dilakukan oleh Ketua Panitia Sita yaitu Ustazah Nusatum Sanyeh Dan setelah sosialisasi tentang kegiatan OTIM kemudian akan dilakukan diskusi dan tanya jawab Nanti ayah dan buda dipersilakan untuk melakukan pembukaan yang dijawab bisa disitu tersebut Kemudian adalah penutup dan doa Kemudian agenda kita untuk rapat virtual di siang hari ini Semoga Allah senantiasa mengudahkan kegiatan kita hari ini Dan Allah memberikan petunjuk kebaikan untuk kita semua Kita buka kegiatan hari ini dengan baca basmara bersama-sama Insya Allah akan dibacakan pirawat, dibacakan surat Al-Quran oleh Ustaz Harun Kepada Ustaz Tori, dipersilakan Ustaz Tori, apakah sudah siap? Sudah, Zah Masya Allah Silahkan Ustaz Ya, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ayyuhal-lazina, amanu, istahinu, bil sabri wassalah Inna Allah ma'a assabirin Wala takulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwad Bel ahiyya walakin la tash'urun Walanabluhennakum bishayin minal khawfi waljuwari Wanaqasin minal amwad Wanaqasin minal amwad wal anfus wal thamarad Wabasir al-sabirin Al-lazina idha asabat hum musibah Qaluu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmah Wa ulaika humul muhtadun Sadakallahul al-azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Waktu kepada Ustaz Harun Untuk maulana Ustaz Harun sebagai penanggung jawab Pergiatan Oting di tahun ini Bagaimana beliau kami persilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada Panitia, Ayah Bunda Suara saya terdengar jelas? Jelas 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 Siap Ayah Bunda, siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu kita curahkan Rasa syukur Atas berbagai nikmat Alhamdulillah Hirobilalamin Assalatu wasalamuala Sarafil Ambiya Mursalin Wa ala alihi wasabi ajma'in Mabadu Selalu Puji syukur Atas segala nikmat Yang kita terima dari Allah Yang Dengan nikmat itulah Kita dapat berkumpul disini Bertemu dalam zoom meeting Dan Marilah kita Selalu Bersyukur Agar Allah Menambah nikmatnya Salawat Salam 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 Pada Ayah Bunda sekalian Santri Ayah Bunda Santri SMP SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Yang kami hormati Dan Kepada Ketua Panitia Dan Serta tim Panitia Oting Yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya Untuk Kegiatan Oting Dan untuk kegiatan kita di siang hari ini Semoga Ayah Bunda semua selalu diberikan Keberkahan Keselamatan Dan Kemudahan dalam Melaksanakan segala aktivitasnya Mungkin saat ini ada Ayah Bunda yang ikut Zoom meeting ini Dalam keadaan Safar Karena menjemput Anandanya yang Tolibah Semoga diberikan keselamatan Kelancaran Kemudahan Hingga sampai ke rumah masing-masing Dan hingga kembali lagi ke Mungkin ke Nurul Fikri Esok hari Ayah Bunda Sebelumnya mohon maaf Karena mungkin tadi ada keterlambatan sedikit ya Ada kendala di internal di sini Memang kalau Kita outing Eh Zoom meeting Di gunung itu memang Kadangkala kendalanya Kalau habis hujan Dan sebagainya itu Suka sinyalnya agak hilang Ayah Bunda sekalian Masya Allah Oting Kegiatan Oting Ada di bawah Departemen Humas Ya Ada di bawah Departemen Humas Awalnya Dulu kita tidak Ada Oting Ini cerita sejarah sedikit Dulu kita tidak ada Oting Tetapi Kemudian Ada Beberapa Orang tua Secara Sporadis gitu ya Anak-anak izin Di tengah-tengah Pelaksanaan Pembelajaran Izinnya macam-macam Ada Salah satunya izin Untuk Rihlah keluarga Rihlah bersama Perusahaan Orang tua Kemudian izin Umroh Selanjutnya ada izin Bimbel Macam-macam Setiap Tidak dianya di akhir bulan Tapi di tengah-tengah Pembelajaran Sehingga Lembaga Saat itu Kondisinya Akhirnya Tidak ideal Untuk beberapa Kegiatan Yang seharusnya Semua santri ikut Tetapi ini ada Beberapa yang Sedang tidak ada Dinuruh fikri Akhirnya Diambil Keputusan Untuk Lembaga Tidak Membolehkan Ada izin-izin Terkait Rihlah Terkait Umroh Jalan-jalan Dan sebagainya Tetapi Kemudian Ada masukan Dari orang tua Kalau tidak boleh Ada seperti itu Maka coba Difasilitasi Oleh Nuru Fikri Di Kegiatan Akhir Semesteran Atau akhir tahun Akhirnya Kita Dari Nuru Fikri Mencoba Untuk Memfasilitasi Kegiatan Rihlah Kebersamaan Yang Kita Kenal Sekarang Namanya Oting Sudah beberapa tahun Oting dilaksanakan Ayah Bunda Dengan Beberapa Destinasi Dan Sudah Kita melakukan Beberapa Evaluasi Nah Selain Evaluasi Di Oting Kita Kemarin Kemarin Juga Melakukan Evaluasi Di Kegiatan Internal Santri Ya jadi Oting itu kan Memang Kita Niatkan Ya Kita niatkan Oting itu Untuk Ananda Semua Mengenal Menambah Wawasannya Tentang Nusantara Atau Tentang Budaya Baik di dalam Atau luar negeri Kemudian Kalau Ada yang Ikut Futsal Tentang Olahraga Dan sebagainya Dan Salah satu target Oting adalah Literasi Jadi untuk menulis Nah Anak-anak yang tidak Pergi Untuk Mengikuti Kegiatan Oting Kemarin Kemarin Akhirnya Mengikuti Kegiatan Internal Kepesantrenan Yang Kita kemarin Kita Bagi Perkelas-kelas Untuk Mendapatkan Materi-materi Seperti yang Didapatkan Di Oting Misalnya Latihan Literasi Kemudian Bahasa Inggris Kemudian Ada Mengenal Al-Quran Ya Murokas Kemudian Selanjutnya Ada juga Pengenalan Akhlak Ibadah Itu Nah Kalau yang Oting Begitu setelah dilaksanakan Mereka Ya Ikut Kegiatan Dengan Baik Evaluasi Yang internal Ayah Bunda Makin Makin Berjalannya Waktu Makin Berjalannya Waktu Itu Ananda Antusiasnya Makin Menurun Jadi Ini hari Pertama internal Setelah Ditinggal teman-temannya Pergi Ditinggal teman-temannya Pergi Anak-anak Itu Antusias Untuk datang Ke sekolah Karena memang Suasananya Sudah Suasana liburan Temannya sudah tidak ada Itu sangat Rendah Kemudian Ya Mulailah Ada 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 apa Namanya Lobby-loby Dari Anak Ke orang tua Kemudian Dari orang tua Ke wali asrama Wali kelas Dan sebagainya Ada yang Dengan Paksaan Anak ke orang tua Memaksa Untuk minta pulang Dan sebagainya Nah Jadi kondisi internal Pun Ternyata Evaluasi kita Kemarin Agak kurang maksimal Di sisi Anak-anak Ya karena Misalnya Mau Piket gitu ya Temannya Yang biasanya Sekamar berenam Sekarang sekamar Dua orang Sehingga Piket mungkin Agak kesulitan Bersih-bersih Agak kesulitan Itu Jadi Sempat Dari Lembaga Memberikan Wacana Untuk Coba Kita coba Untuk Outing Tahun ini Ya Tidak ada Kegiatan internal Di lembaga Di NF Agar mungkin Anak-anak bisa Ikut menikmati Liburan bersama Dengan teman-teman Sehingga Salah satu solusi Yang dicari Adalah mungkin Bisa ada Destinasi Yang Yang dekat Tidak Butuh waktu Lama Dan murah Gitu Sehingga Anak-anak yang tadi Apa namanya Ikut internal Itu bisa Ikut ke Outing Tetapi Mungkin Ya Karena Ya bukan mungkin juga ya Karena memang Kondisi Tiap Santri Berbeda Tiap orang tua Berbeda Jadi memang Waktu sosialisasi Pertama kali Ke anak-anak Kita sempat sampaikan Harapannya Semuanya ikut Oting Biar sama-sama Menikmati Kebersamaan Sama teman-teman Tetapi Kami kemarin Mendapat Masukan Mendapatkan Saran Dari Beberapa orang tua Dan sebagainya Sehingga Ya Kita Akan Tetap Di Lembaga sendiri Untuk Memfasilitasi Anak-anak yang Tidak berangkat Oting Nah Kalau di panitia sendiri Oting itu bukan pilihan Eh sorry Internal itu bukan pilihan Dari Oting Jadi Kalau kemarin ada orang tua yang Saya lihat Di Aplikasi Oting tidak ada pilihan Internal Karena memang Internal itu Bukan bagian dari Panitia Oting Tetapi Merupakan Tanggung jawab Dari Lembaga Kepada Santri dan orang tua Yang tidak mengikuti Oting Jadi gitu Ayah bunda Kenapa Internal tidak ada di pilihan Aplikasi Oting Karena memang Eh itu Merupakan Tanggung jawab kita Untuk Ananda yang Tidak ikut Oting Tapi Kalau dari Kami Dari Saya dari Manajemen ya Berharap Memang Ananda Bisa Ikut Oting Bersama teman-teman yang lain Karena Evaluasi Kegiatan internal Tadi Yang akhirnya Nanti kalau Bahasanya tuh ya Kemarin Anak-anak tuh Bahasanya Ustaz ini Nyawa kita udah gak disini Ustaz gitu Bahasanya Eee Nyawa kita udah di Di rumah Jadi anak-anak Eee Kita melihatnya juga Ini ya Eee Kurang semangat gitu Pas masuk ke kelas Jadi gitu ayah bunda Dan memang Tidak bisa juga Kita Eee Pulangkan Ananda Ke misalnya Yang gak ikut Oting Maka pulang semua gitu Itu bukan menjadi pilihan Karena memang Di Oting sendiri Ada target-target Seperti tadi Target hafalan Quran Ada Kemudian target Bahasa Inggris Sebagainya Nah itu juga harapannya Didapatkan oleh Ananda yang Tidak mengikuti Eee 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 Jadi tetap anak-ananda nanti akan Eee Apa ya Dikelola oleh Manajemen Eh dikelola oleh Direkturat Akademik lah Untuk kegiatan internalnya Begitu ayah bunda Sedikit pemaparan Dari saya Siang ini nanti kita Akan sosialisasi Ini Sosialisasi yang Dulu-dulu Tidak ada ya Sosialisasi Zoom Meeting Ya mungkin baru Tahun ini kita laksanakan Untuk Lebih bisa mendapatkan Banyak masukan Dari ayah bunda Mungkin yang kemarin-kemarin Anandanya ikut oting Atau yang kemarin-kemarin Anandanya di internal Bisa memberikan masukan Untuk Pelaksanaan oting Tahun 2024 ini Berjalan dengan baik Dengan lancar Terima kasih Mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Ketua Panusia, yaitu Ustazah Yunusatun Salimia. Biasa kita panggilnya Ustazah Armi. Kepada Ustazah Armi, kami persiakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ayah bunda semuanya? Alhamdulillah sehat Ustazah. Senang banget nih bisa ketemu secara virtual ya. Kita di acara ini dan luar biasa. Saya melihat partisipasi ayah bunda pada acara ini. Sungguh luar biasa ya. Di sini saya melihat sekitar ada 247 yang hadiah Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umudu dunia wa din. Wa sholatu wa salamu ala surafi la amdi'ai wa labusalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi suhli sadari wa yasirli amri wa hudatam yelisa niyaf kawo. Baik ayah bunda. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan ya oleh Allah untuk bisa menghadiri dalam kegiatan sosialisasi. Houting tahun 2014 ini tentunya tidak terlepas dari berbagai nikmat yang Allah berikan. Tentunya salah satunya adalah nikmat kesehatan. Selain nikmat iman, nikmat islam dan juga nikmat kita bisa berkeluarga gitu ya. Bisa dalam satu keluarga di Nurul Fikri. Tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan pada junjungan besar kita. Nabi Yudhisar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Berkat beliau lah kita bisa menikmati indahnya islam. Kemudian kita juga bisa insyaallah selalu dalam arahannya gitu ya. Selalu bisa melaksanakan sunah-sunahnya dan insyaallah kita juga mendapatkan syafaat sampai yang akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Saya sapa dulu sebentar di sini. Terima kasih Ustaz Harun seaku manajer KHM. Yang pada kesempatan ini tadi sudah memberikan sambutan ya. Terkait dengan kegiatan outing ini. Dan beliau juga sebagai PJ dari kegiatan ini. Kemudian saya lihat juga ada Ustaz Ahmad Fadli. Selamat datang Ustaz. Selamat bergabung. Ya beliau adalah manajer dari PMA. Seperti itu. Dan kepada ayah bunda semuanya, ayah bunda SMP dan SMA ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas waktu luangnya untuk dapat bergabung di Zoom Meeting ini. Dan juga saya menyapa teman-teman semua baik itu panitia maupun PJ-PJ dari destinasi-destinasi yang ada. Seperti itu. Dan Alhamdulillah banyak yang bergabung. Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba men-sosial-saksikan tentang kegiatan dari outing. Namun sebelumnya saya sapa dulu. Boleh nggak saya menyapa dengan sebuah pantun? Supaya kita nggak tegang-tegang banget nih ayah bunda. Masya Allah. Oke baik. Mangga matang enak rasanya. Cakep. Tak cakep. Apalagi disanding dengan kueh puding. Selamat datang. Selamat datang ayah bunda semua di acara sosialisasi program outing. Oke baik. Masya Allah ya. Program outing ini program yang kita lakukan setiap akhir tahun. Dan Alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun ke belakang ya. Kecuali waktu pandemi. Pandemi kita sempat berhenti kegiatan outing ini. Dan sebagai informasi. Sebentar saya share dulu. Bunda. Sudah terlihat ya. Oke. Sosialisasi program outing 2024. NFPS Serah. Oke. 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 Saya membacakan ada latar belakang dari kegiatan outing ini. Yang pertama adalah outing ini memberikan pengalaman tentu ya kepada siswa atau pada santri kita untuk belajar disini dengan alam. Belajar dengan objek secara langsung gitu ya. Belajar dengan ahlinya bahkan juga bisa mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman secara langsung ya. Bukan lagi sajian-sacian materi-materi pelajaran yang bersungkur pada textbook saja di kelas gitu. Kemudian yang kedua outing juga dapat menciptakan luansa belajar seperti sebuah petualangan yang menantang gitu ya. Kemudian mengamati objek yang dipelajari secara langsung. Menemukan hal-hal baru. Yang dikatakan disini mungkin untuk dipelajari lebih dalam. Dan mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah di alami sebelumnya. Kemudian yang ketiga, harapannya dengan outing ini dapat meningkatkan kemampuan literasi. Terutama ada kemampuan literasi maaf, kemudian ada keagamaan dan keterampilan lainnya dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Dalam buku ataupun media ekografis lainnya. Nah, secara umum saya jelaskan. Disini ada tujuan umum dari beberapa outing yang kita laksanakan. Yang pertama terbiasa merasakan adanya pengawasan Allah SWT di mana yang berada. Kemudian yang kedua terbiasa melakukan ibadah yang benar dalam kondisi apapun. Kemudian yang ketiga terbiasa disiplin dalam setiap kegiatan. Dan yang keempat terbiasa menjaga adab pergaulan lawan jenis. Yang tentunya nanti outing ini ayah bunda kita akan ada, ya jadi tolib dan tolibah dalam waktu bersamaan. Tapi insya Allah pendampingnya akan bisa menjaga ini. Kemudian yang kelima terbiasa tilawah Al-Quran dalam kondisi apapun. Jadi walaupun nanti outingnya itu bukan murokas, tapi kita harapkan anak-anak senantiasa untuk bisa tilawah Al-Quran. Jadi kita akan tetap akan monitoring dan evaluasi kegiatan mereka. Dan juga ada target-target di setiap destinasinya, di setiap harinya mereka untuk bisa tilawah misalkan hari satu lembar tercapai atau tidak gitu ya. Nanti akan dibimbing oleh peminanya masing-masing di setiap destinasi. Kemudian yang keenam terbiasa merawat diri dan menjaga penampilan. Karena harapannya ketika dalam perjalanan anak-anak juga tetap melakukan gitu ya. Tetap melakukan misalnya mandi, gosok kiki, seperti itu. Yang terakhir adalah mampu mengelola uang pribadi. Nanti kan pasti mereka ada uang saku ya yang mudah-mudahan bisa mereka kelola dengan baik. Kemudian tujuan khususnya, Tujuan khususnya yang pertama adalah meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat dan minat. Maaf, ini ada yang salah. Salah satu adalah menghafal, menulis, kemudian fotografi dan infografis lainnya. Yang kedua, memahami perkembangan kekinian dan sejarah is ketiga, memberikan kesempatan kepada santri untuk melihat langsung dengan lokasi destinasi untuk meningkatkan wawasan keilmannya. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi siswa, Muru Fikri, melalui pengamatan langsung di lokasi. Dan yang terakhir, santri terbiasa juga mengkonsumsi makanan yang halal dan mati. Jadi harapannya walaupun nanti ke tempat-tempat yang mayoritas bukan muslim, tetap bisa menjaga atau bisa memilih makanan-makanan yang halal dan mati. Oke baik, ayah bunda disini saya paparkan. Ini destinasi dan juga PJ Outing tahun 2024 ini. Alhamdulillah, kalau tahun sebelumnya kita ada delapan destinasi. Ya ada murokas Quran, kemudian ada language camp, ada bimbel kelas 12, ada leadership camp, ada umroh, putsal camp, dan juga ada edutrip Labuan Bajo, juga umroh ya. Nah, disini kita akan menambahkan beberapa destinasi yang terbaru, yaitu di dalam negeri kita ada tiga destinasi domestik yang kita coba tawarkan, yaitu edutrip Pulau Seribu dan Explore Jakarta. Kita kemudian ada edutrip Badui, Kujung Kulon, dan juga edutrip Explore Bandung. Sementara untuk edutrip luar negerinya ada dua destinasi terbaru, yaitu edutrip Jepang dan Turki. Dan penanggung jawabnya disini untuk murokas ada Ustadz Fikri, kemudian language camp ada Ustadz Bai, kemudian bimbel kelas 12 ada Ustadz Jarod, kemudian leadership camp ada Ustadz Ibrahim, umroh untuk sementara ini, di-PLT-kan kepada Ustadz Hari Untung Maulana, kemudian futsal, Ustadz Yogi, edutrip Singapura Malaysia, Ustadz Zaafiah, kemudian untuk edutrip Jepang, untuk sementara PLT-nya ke saya dulu, kemudian edutrip Turki, itu ada Ustadz Andri Loko, kemudian edutrip Pelabuhan Bajo ada Ustadz Yudiasman, kemudian Pulau Seribu ada Ustadz Angga, kemudian edutrip Badui ada Ustadzah Dewi, dan yang terakhir Explorer Bandung ada Ustadzah Ula Strina. Nanti untuk nomor HP-nya bisa ditanyakan kembali ya, jika nanti ayah bunda ingin mengikuti dari masing-masing PJ. Dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan nanti, kalau misalnya lebih detil lagi, silakan ayah bunda bisa mengikuti PJ dari masing-masing destinasi ini. Oke, kemudian ini flyer secara umum, infografisnya, pendaftaran kita sudah mulai buka, tanggal 9 kemarin, sampai dengan 29 Oktober 2024, melalui website kami, https.outing.nfbs.org.id. Nanti ayah bunda boleh bisa melihat di sana, ada beberapa destinasi, dan juga bisa, kalau misalnya sudah ditentukan dengan santrinya, bisa langsung mendaftar ke sana. Oke, baik. Saya jelaskan satu-satu ya ya bunda, terkait dengan beberapa outing yang ada. Yang pertama adalah outing peningkatan hafalan Al-Quran, atau kita biasa mengatakan murokas Al-Quran, dan ini dilaksanakan insya Allah di Lembang, dan durasi waktunya, seperti yang tertera pada flyer, di situ tanggal 9 sampai tanggal 18 Desember, Insya Allah. Dengan biaya, rincian biayanya ada, di situ 3.500.000, dimana salah satu dari tujuan outing peningkatan hafalan Al-Quran ini adalah memperdalam pemahaman dan juga hafalan Al-Quran dengan metode yang efektif dan menyenangkan. Berlatih konsentrasi, meningkatkan daya ingat, dan mendapatkan ketenangan juga. Dan di sini nanti juga, selain menghafal Al-Quran, kita juga ada agenda rihalah. Jadi setiap destinasi yang camp, nanti akhirnya juga akan ada rihlah di beberapa wisata terdekatnya. Seperti itu. Itu tentang outing peningkatan hafalan Al-Quran. Kemudian yang kedua, outing peningkatan ibadah, yaitu di sini umroh. Umroh yang akan dilakukan tanggal 11 sampai dengan tanggal 17. Jika ayah-bunda dengan santri atau dengan anaknya ingin melakukan uproh dan juga ingin berdaftarkan, maka nanti bisa menghubungi Ustadz Harun. Seperti itu. Yang ketiga, ini outing peningkatan akademi. Dan biasanya, di sini kita mengatakan bimbel kelas 12 ya. Salah satunya adalah berjuang untuk masuk perguruan tinggi dengan mengikuti bimbel persiapan ujian masuk PTN dengan materi yang komprehensif dan metode belajar yang efektif. Di sini, dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dikutukan untuk menghadapi berbagai jenis soal ujian. Siapa yang mengajar? Pasti ada yang bertanya seperti itu. Kita akan mendatangkan guru bimbel dari I'm Smart Depok. Insya Allah. Dan insya Allah, ini akan memberikan suasana belajar yang baru tentunya untuk santri-santri kita. Di mana nanti ini akan diberikan tips and trick terkait dengan bagaimana mengerjakan soal-soal UTBK nanti. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah outing peningkatan skill bahasa yang tahun-tahun sebelumnya memang masih ada dan kita lakukan di pare, di pare, yaitu di kampung Inggris biasanya menyebutkan seperti itu. Dan ini dilaksanakan 9-17 Desember, sekitar 8 hari. Berikutnya, outing peningkatan skill olahraga. Kita memfasilitasi beberapa santri yang suka olahraga, ya seperti futsal, maka kita akan mengadakan outing futsal camp. Yang di sini dilaksanakan di Jogja tanggal 11 sampai dengan 18 Desember. Ini diantaranya adalah berlatih teknik dasar hingga tingkat lanjut oleh pelatih yang insya Allah berpengalaman yang akan meningkatkan skill dan juga teknik bermain futsal. Selain itu juga belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh, kemudian nutrisi yang baik untuk atlet, timbuk, kepemimpinan, sportifitas, dan manajemen waktu tentunya. Harapannya seperti itu untuk outing peningkatan skill olahraga futsal camp. Kita lanjutkan ke outing peningkatan skill leadership. Ini tahun kemarin sudah digagas dan alhamdulillah tahun ini kita akan mencoba untuk melaksanakan kembali bersama Coach Fahmi yang ada di Malang. Jadi ini outing ini berlatih menjadi pemimpin masa depan dengan bergabung dengan leadership camp yang ada di Malang. Kemudian juga selain diberikan materi-materi tentang mengasah kemampuan teamwork, kemudian problem solving melalui berbagai kegiatan seru yang menantang tentunya. Dan nanti akan ada wisata di akhir kegiatan seperti di Batu Malang dan juga di Prong. Seperti itu. Jadi bukan hanya camp, setelah camp selesai, kemudian kita akan adakan tetap untuk refreshing-nya. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah outing peningkatan literasi. yaitu dikaitkan dengan sejarah dan budaya dunia tentunya. Ini tahun-tahun sebelumnya, ini Singapura dan Malaysia juga Thailand. Jadi dengan tahun yang lalu tiga negara dan tahun sekarang kita mencoba untuk dua negara dengan berbagai evaluasi di dua negara ini banyak sekali sejarah dan juga budaya yang bisa kita gali. gitu lah. Jadi insya Allah kita akan memaksimalkan ke dua negara ini berkaitan dengan keislaman dan juga sejarah-sejarah yang memang ini budayanya dekat dengan negara kita atau dengan negara Indonesia. Kemudian ya ini saya sedikit menyampaikan itinerary dari dua negara ini. nanti akan menjelaskan lebih lanjut oleh PJ ya. Insya Allah ya Bunda jadi nanti bisa bertanya pada PJ-nya. Kemudian peningkatan literasi sejarah dan budaya dunia juga sama kita ini destinasi yang terbaru yaitu ke Jepang. Hal satunya adalah menjelajahi negeri Sakura merasakan keindahan alam Jepang yang menajukan gitu ya seperti Gunung Fuji dan taman-taman tradisional. Selain itu juga budaya Jepang yang unik seperti upacara nanti minum teh mengenakan kimono kemudian mengunjungi kuil-kuil kuno dan juga menelusuri kota-kota modern seperti Tokyo dan Osaka. Seperti itu. Ya insya Allah kita harapannya liburan ini menjadi pengalaman yang tak terlupakan dan menambah wawasan tentang budaya dunia pada anak-anak kita. Ini itinerary-nya untuk outing Jepang dan nanti jika ayah bunda ingin menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi PJ-nya. Berikutnya peningkatan literasi sejarah dan budaya dunia dengan negara tujuan Turki. Di Turki kita menjelajahi keindahan Istanbul dengan Masjid Biru dan Hangia Sophia yang megah. Merasakan pengalaman sensasi belanja juga ya tentunya di pasar-pasar tradisional yang legendaris dan menikmati keindahan alam yang eksotis. Selain itu juga kita akan belajar tentang sejarah peradaban kuno budaya yang kaya dan juga kuliner Turki yang tentunya kalau anak-anak bilang kita sambil makan kubab katanya seperti itu. Oke ini itinerary dari outing Turki kita akan adakan trip tujuh hari lima malam. Kemudian peningkatan literasi kita bergerak ke dalam negeri atau ke Indonesia. yang pertama adalah Labuan Bajo Labuan Bajo sebelumnya tahun sebelumnya sudah ada dan kita akan mengadakan kembali di tahun ini yaitu menjelajahi Taman Nasional Komodo kemudian bertemu langsung juga dengan Komodo Raksasa dan menikmati keindahan alam bawah laut yang menajukan mengunjungi pulau-pulau yang tentunya tidak kalah menarik dengan luar negeri Indonesia Masya Allah lebih banyak tempat-tempat wisata yang indah disini pulau-pulau eksotis dengan pantai pasir putih dan air laut yang jentuh dan juga bertemu dengan masyarakat total dan belajar tentang budaya setempat mengunjungi juga desa-desa adat menikmati tarian tradisional dan mencicipi kuliner khas flores ini itinerinnya ini dilakukan 4 hari 3 malam seperti itu berikutnya peningkatan literasi sejarah dan budaya Indonesia ini yang terbaru nanti yang saya akan sebutkan adalah 3 yang terbaru ini outing lumayan dekat ya masih di pulau Jawa di ujung kulon outing ke badui dan ujung kulon akan menghadirkan tentunya pengalaman tentang pentingnya menjaga keleserian alam dan keanekaragaman hayati dengan mengunjungi taman nasional ujung kulon kemudian habitat asli dan juga kita akan masuk ke badui dalam dan juga nanti akan ada ke badui luar seperti itu selain ke badui ujung kulon juga ya sama aja insya Allah ini terhari dari outing badui ujung kulon sekitar 4 hari 3 malam oke baik yang berikutnya adalah peningkatan literasi sejarah dan budaya Indonesia eksplor Bandung dengan menjelajahi keindahan alam Bandung mulai dari menikmati udara sejuk di lembang mengenal lebih dekat sejarah dan budaya kota kembang hingga merasakan sensasi berpetualangan di alam terbuka selain itu juga ini bisa mengunjungi tempat-tempat kekinian yang lagi hits tentunya ya atau spot-spot foto yang anak-anak bisa instagram insya Allah ini liburan kali ini menyenangkan oke ini kita nanti dari outing eksplor Bandung dan yang terakhir adalah peningkatan literasi sejarah dan budaya Indonesia ke eksplor Jakarta yaitu menjelajahi keindahan Pulau Seribu dan juga pesona kota Jakarta dalam suatu perjalanan belajar tentang ekosistem laut kemudian sejarah Jakarta budaya Betawi kemudian kita juga ada snorkeling mengunjungi museum dan juga mencoba kuliner-kuliner khas di sekitarnya seperti itu ini dari Pulau Seribu Jakarta dan itu yang tadi saya sampaikan 13 destinasi dan insya Allah satu perjalanan yang tentunya banyak kenangan untuk anak-anak kita baik ayah bunda itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini jika ayah bunda nanti akan ada yang ditanyakan terkait dengan destinasi maka kami persilahkan oke saya kembalikan lagi kepada MC silahkan Bu Lana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Usman Wabarakatuh kepada Bu Ami kata sosialisasi kegiatan-kegiatan opti yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Santri menurut dikir Bordinus Serang di tahun ini semoga senantiasa membawa kebaikan membawa pada petunjuk kebaikan kita berikutnya untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi Kanyadawab yang terbuka untuk seluruh peserta di Benutin Sebelumnya untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk angka tangan sudah ada dua orang yang mengangka tangan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim kita masuk ke sesi panjawa tadi ada Bunda Asya sebelas medis akan dipersilakan untuk bertanya terlebih dahulu selamat siang Ustadz Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi terkait untuk oting kebetulan saya dari kelas 11 mewakili kelas 11 memang selama ini kami dari kelas 7 sudah sering beberapa kali oting oting sehingga sepertinya oting tahun ini cukup bikin kaget juga gak ada internal walaupun ada yang bimbel sayangnya disini dibatasi kelas 12 kami yang dari kelas 11 itu ada usulan untuk boleh diizinkan untuk ikut juga gitu karena bagaimanapun yang namanya kelas 11 itu sama juga persiapan untuk UTBK ya gitu karena harapannya anak-anak kami nanti bisa masuk harapannya sih masuk via jalur rapot tapi ya alternatif kedua adalah UTBK begitu ya sehingga sudah dari kelas 11 memang saya sudah bilang ke putri saya gitu itu kalau misalkan ada bimbel coba bimbel itu sebelum keluar outing nih gitu seperti itu dan ternyata kok memang ada bimbel hanya saja untuk kelas 12 gitu ya intinya itu untuk kegiatan internal secara apa obrolan ya obrolan di grup kami itu banyak yang setuju dan saya sudah menyampaikan chat resminya ke Ustad Rusli gitu ya ke Ustad Rusli kemudian di kolom chat juga di obrolan sini ya Zoom ada beberapa teman yang sudah menyampaikan juga gitu dan semoga ini menjadi pertimbangan gitu untuk yang kelas 11 ikut bimbel UTBK begitu dan selain itu juga dari dari pengalaman yang sebelumnya memang internal itu ini ya seperti yang disampaikan tadi kurang yang internal hanya kegiatan di kelas sebelumnya itu kan memang seperti itu maksudnya kurang gerget karena memang sedikit begitu ya tapi seandainya nanti mungkin diisi dengan seperti tadi apa bimbel begitu mungkin antusias gitu kalau untuk yang kelas 11 kelas 12 gitu ya bahkan kok tadi saya ngecek ada yang kelas 10 boleh ikut bimbel juga enggak katanya ya begitu mungkin cukup begitu ya Ustazah mohon dipertimbangkan dengan sangat gitu karena tidak hanya 1-2 orang yang ingin tetapi ya lumayan banyak ya walaupun ada juga yang outing ya saya outing murokas atau itu bagus juga gitu ya tapi memang kebetulan ya kami yang kelas 11 sudah anak-anak sudah saya cek juga tasmin ya udah ini enggak enggak tasmin aman oke berarti yang lain jangan murokas begitu ya seperti mungkin begitu ya Ustazah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh terima kasih kepada Bunda Asya itu langsung saya dijawab kepada Ustazah Minta mungkin sekalian Ustazah jadi ada permintaan bimbel itu bukan cuma dari kelas 11 bukan cuma dari Bunda Asya ada juga beberapa orang tua di kolom chat itu bilang kenapa enggak ada di kelas 10 itu pergiatan bimbel open bimbel itu dibuka terima kasih terima kasih karena karena kelas 12 selangkah lagi ya Bunda Asya jadi kami memang menuliskannya untuk kelas 12 tapi memang tidak menutup kemungkinan untuk bisa kelas 11 tapi kalau untuk kelas 10 saya rasa masih agak jauh ya sehingga kalaupun nanti kami akan coba diskusikan dengan panitia yang lain dan juga terkait dengan vendor bimbel ini kemungkinan kita bisa menyertakan kelas 11 gitu Bunda Asya tapi kalau untuk kelas 10 sepertinya juga masih belum ya karena kan memang belum terarah pada jurusan belum ada jurusan teknik medis dan lain sebagainya gitu sehingga harapannya mungkin kalau untuk kelas 10 masih bisa memilih outing yang lain sementara untuk kelas 11 nanti kami akan coba diskusikan dengan pihak vendor untuk bimbel apakah bisa dikuatkan kelas khusus yang tentunya nanti untuk penanganan dari kelas 10 kelas 11 dan kelas 12 tentunya berbeda gitu ya nanti akan akan coba kami buatkan gitu khusus seperti itu insyaallah nanti kita coba akan komunikasi dengan pihak I'm Smart kita bimbel I'm Smart sekarang insyaallah kita vendornya menggunakan bimbel I'm Smart dari Depok begitu Bunda Asya terima kasih atas pertanyaannya apakah ada yang mau ditanyakan lebih lanjut Bunda oh iya masih di mute panitia bisa dibuka iya oke sudah cukup usada semoga saja bisa ya usada ya sepertinya kalau kelas 11 mungkin ya kalau 10 mungkin beda di bimbel bukan UTBK ya mungkin bimbel lain betul karena kan juga masih belum penjurusan ya oke baik terima kasih nanti kita akan tidak lanjuti insyaallah Bunda terima kasih usada ya sama-sama ya Masya Allah Alhamdulillah semoga sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Asya selanjutnya akan kami persilakan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bunda Najima kelas 7 Dik Bu Persilakan Bunda Najima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa namanya jujur ya Bu ini kan saya baru masukin anak saya ke Nurul Fikri ya kemarin tuh pas waktu masuk tuh ada kegiatan otting gini-gini kita saya tuh mulai cari-cari informasi gitu ya sudah mulai ada gambaran pertanyaan saya yang pertama adalah tentang kegiatan otting itu sendiri ya beberapa kali ngobrol dengan anak saya itu saya selalu menekankan cari kegiatan yang ada value-nya saya yakin sih semua program otting ini pasti ada value yang bermanfaat untuk anak-anak tetapi untuk di kelas 7 ini karena kan ini ya apa namanya mungkin anak-anak itu baru beradaptasi dari yang tadinya full dengan orang tua kemudian tidak dengan orang tua gitu ya ditambah waktu rapat MOT kemarin waktu saya ngobrol apa namanya menanyakan tentang tahsin-tavis itu dari sekian banyak santri ahwa atau libah itu hanya 12 anak yang lolos ke fase tahsis jadi harapan saya sebenarnya untuk ke depannya atau mulai sekarang dikerucutkan ini harapan saya pribadi ya jadi dikerucutkan untuk kegiatan otting di kelas 7 itu pilihannya tidak terlalu banyak karena ya kalau saya melihatnya tuh begini setiap sekolah mungkin NF kan juga pasti punya harapan ya santri di kelas 7 ini sampai di mana jadi kalau dari beberapa pilihan otting itu yang saya rasa sangat bermanfaat itu untuk di kelas 7 itu yang ke pareh dan ke apa murokas gitu ya jadi apa namanya tadi seperti yang disampaikan latar belakang ekonomi keluarga itu banyak gitu ya berbeda-beda gitu jadi apa namanya bagaimana untuk mengumpulkan dari berbagai latar belakang yang berbeda dikumpulkan dalam satu tempat untuk mendapatkan output yang hampir sama seharusnya gitu ya secara saya pribadi sih mulai dibuat berjenjang ottingnya jadi di kelas 7 misalnya oh harapannya nih kita perbaiki dulu nih hafalannya berarti untuk kelas 7 kegiatan ottingnya muroka nanti kelas 8 ke pareh misalnya oh nanti di kelas 12 nih apa namanya tujuannya kan pengen ke PTN misalnya jadi kita harus tingkatkan nih ibadahnya ada umroh bersama jadi kita juga bisa mempersiapkan finansialnya begitu jadi dan ini informasi harapannya kan di awal ketika kita mendaftar jadi kita masuk baru oh ada ini oh kita harus menyiapkan tidak semua orang tadi ya seperti disampaikan oleh Bapak itu bahwa setiap keluarga itu kan berbeda-beda jadi mungkin harapan saya pribadi sih dari pihak sekolah itu lebih mengerucutkan lagi karena ya itu tadi kalau misalnya dengan pilihan yang begini banyak dan setiap orang tua itu kan tidak sama ya pandangannya begitu harapannya justru tidak goalnya itu yang justru apa ya justru pentingnya itu tidak didapatkan jadi harusnya dari awal evaluasi masuk ketika output ketika input siswa datang oh ini kelas 7 ini kurang di sini-sini-sini outingnya itu kan pasti harusnya dipilih yang lebih bermanfaat yang mendukung siswa atau santri agar mengejar dari yang tadi ketertinggalan tadi saya sempat shock juga kaget ketika pas waktu MOT dari Ustadz Ahyar menyampaikan bahwa oh iya santriwati ketika dites tolibah ini hanya 12 anak dari 60 anak nah harusnya ini menjadi PR besar bagaimana ini untuk mengajar ketertinggalan oh berarti outingnya kita fokuskan aja yang kelas 7 mengajar ketertinggalan di hafalan oh kelas 7 ke Murokas aja seperti itu harapan saya pribadi itu seperti itu begitu kemudian untuk kegiatan outing ini ya tadi kembali lagi ke latar belakang keluarga yang berbeda-beda jadi harapannya juga dipikirkan ini jangan sampai terlalu memberatkan orang tua yang mohon maaf mungkin memasukkan ke NF ini dengan kecukupan ekonomi yang tidak sama dinding pemahaman setiap orang tua juga tidak sama jadi dipikirkan untuk anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa mengikuti kegiatan outing plus jadi ya tadi memang bukan menjadi tanggung jawab panitia outing tetapi menjadi tanggung jawab dari lembaga tetapi seharusnya dari lembaga juga memikirkan bagaimana menyikapi atau merangkul untuk anak-anak yang tidak bisa atau belum bisa berangkat outing kalau saya pribadi sih ketika pertama mendapatkan info tahun yang lalu saya sama anak saya udah ini mau kemana pilihan kita cuma dua kalau enggak ke Lembang Murokas atau ke Pare karena ya cari value-nya yang lebih bermanfaat untuk ke depannya itu apa kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke Pare ini kalau yang tahun kemarin itu kan ada ke Bromo ya Bu ya kalau yang tahun kemarin ke Bromo salah yang tahun ini kalau yang tahun ini ke Bromo atau tidak soalnya kan tadi waktu dipresentasikan tidak ada informasi di akhirnya ke Bromo ya tapi justru yang leader camp ya yang ada ke Bromo nya gitu nah apa namanya itu mohon info untuk yang kegiatan ke Pare ini bagaimana jadi sekali lagi kalau harapan saya kegiatan outing ini lebih dipilih atau diprioritaskan yang bermanfaat langsung untuk anak-anak karena anak-anak itu kan takutnya ya mereka pengennya ke tiga negeri ke luar negeri kalau anak-anak ditanya kenapa inginnya ke mana ke negeri gitu kan cuman ya itu tadi ditekankan yang value-nya bermanfaat untuk kamu yang mana baik-baik itu saja baik-baik kita kami rangkum ya masya Allah pertanyaannya sangat menurut sekali untuk diperhatikan ya Bunda ya tadi udah ada tiga pertanyaan yang saya saya rangkum insya Allah Bu Ani juga bisa nanti langsung menjawabnya jadi bisa buat apa ya insight untuk ibu-ibu atau bapak-bapak semua yang hadir di-ibu meeting siang hari ini oke Bu Ani bisa mau langsung jawab oke baik terima kasih Bunda Najma masya Allah pertanyaannya dan juga masukan-masukannya sangat baik sekali ya gitu kan untuk kita sebagai panitia outing tahun ini dan tadi dari beberapa pertanyaan yang diajukan saya ini dulu yang paling terakhir dulu nih tadi kan katanya apakah di pare itu nanti ada rihlahnya ada Bunda jadi setiap insya Allah setiap outing yang camp baik itu leadership camp kemudian language camp kemudian ada futsal camp itu semuanya ada rihlahnya termasuk murokas gitu ya jadi di akhirnya ada rihlah dan pare termasuk dari tahun-tahun sebelumnya kita kebun seperti itu Bunda Najma kemudian dari pertanyaan sebelumnya atau mungkin tadi bagaimana kalau misalkan dikerucutkan gitu ya untuk kelas 7 pilihannya hanya ini dan ini kemudian dengan pertimbangan ini dan ini seperti itu baik itu masukan yang sangat bagus sekali Bunda Bunda Najma dan kami pun insya Allah akan ini menjadi evaluasi juga ya buat kami akan kami jadikan masukan juga gitu seperti itu namun untuk saat ini memang kami masih membebaskan gitu artinya ada bisa jadi untuk misalkan kalau kita kita kotak-kotakan gitu ya bahasanya misalnya murokas hanya untuk kelas 7 semua kelas 7 ke murokas tapi bagaimana jika ada kelas 9 maupun kelas 11 yang ingin murokas gitu jadi kita masih membebaskan untuk saat ini gitu jadi bisa orang tua dengan santrinya atau dengan anaknya silahkan berdiskusi mau memilih outing yang mana yang tadi kata Bunda Najma yang tentunya value-nya bisa didapatkan lebih dibandingkan dengan outing-outing yang lainnya dan tentunya tadi dipertimbangkan dengan pribadi dari santrinya gitu ya seperti itu jadi dengan anaknya misalnya anaknya merasa Bunda atau Mama atau Umi saya pengennya murokas ya munggu ke murokas tapi kalau misalnya saya target murokasnya sudah gitu kan target hafalan Al-Quran ini sudah tapi saya bahasa Inggrisnya kurang nih gitu kan boleh ke pilihan pare atau mungkin juga penasaran nih misalkan saya pengen ke Ujung Kulon bersama teman-teman gitu untuk Rihla Refreshing yang selama ini mungkin di NF sudah menghafal banyak dengan program-program Tafis yang tentunya mereka juga menghafal setiap hari setor setiap hari seperti itu ya jadi kami kembalikan lagi silahkan didiskusikan dengan anaknya untuk memilih dan tadi yang dijadikan masukan oleh Bunda Najma insya Allah akan kami pertimbangkan seperti itu mungkin itu saja Bu Lana atau gimana Bunda Najma apakah ada yang mau disampaikan Sudah 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 Najma minta jawaban dari Ustaga Insatur untuk berikutnya Baik terima kasih Ustazah atas responnya jadi mungkin ini kalau tidak bisa misalnya nanti dikhawatir di kotak-kotakan mungkin ada apa namanya referensi referensi dari guru atau dari siapa gitu ya misalnya Najma lebih baik outingnya ke sini gitu mungkin seperti itu ya ke depannya kalau yang lain semoga bisa dipertimbangkan karena itu tadi untuk anak-anak yang tidak ikut outing mungkin itu sih yang mungkin belum bisa ikut outing harapannya semuanya bisa ikut outing cuman kondisi masing-masing orang kan berbeda ya baik baik terima kasih Bunda Najma Bu Ani misalnya lu kan kita juga ini apa kerjasama dengan wali solas dan wali asrama betul kan kita bantu ke pihak mereka bisa lebih komunikasi lagi dengan santri biar kita memberi referensi kegiatan oting ini baiknya mereka memilih kegiatan kegiatan kelas 7 dan 10 nanti bisa komunikasi dengan wali kelas wali asrama bahkan juga bukit kadang mereka juga ngobrol dengan temannya bahkan tidak menurut kemungkinan mereka juga ngobrol dengan kakak kelasnya seperti itu Bunda oke baik silahkan diteruskan Bu Lanak pertanyaan itu pertanyaan berikutnya dari Bunda Ardani dipersilakan untuk bisa di terlalu mudah terlalu mudah terlalu mudah terima kasih bukan terlalu mudah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya ada beberapa pertanyaan sih cuman moga-moga bisa tersampaikan semuanya yang pertama pasti ada outing yang jadi favorit dan mungkin yang kurang favorit dimana yang kurang favorit otomatis peminatnya akan sedikit apakah ada kuota minimal untuk terselenggaranya outing tersebut dari suatu tempat katakan di ke Turki minimal 10 orang atau bagaimana dan sebagainya untuk setiap masing-masing kegiatan outing itu yang kedua ini entah masukan atau curhat ya karena di outing-outing sebelumnya kan tidak ada outing yang bersifat saya katakan jalan-jalan katakan jalan-jalan ke Bangung jalan-jalan ke Jakarta dan sebagainya mungkin sebaiknya untuk nextnya hal-hal seperti ini bisa ditiadakan karena kebetulan kan jalan-jalan akan lebih baik jika bersama keluarga ya sementara itu adalah waktu liburan dimana mereka masih punya libur di rumah juga bersama keluarga dan libur di sekolah dalam kegiatan outing ini jadi terlalu berlebihan jika seandainya mereka katakan ada yang milih jalan-jalan ke Bandung pulau seribu dan sebagainya tapi setelah itu juga jalan-jalan juga dengan keluarga masing-masing entah ke Bandung juga mungkin atau kemana jadi sedikit berlebihan jika diadakan acara jalan-jalan ini mungkin ke depan bisa jadi evaluasi terima kasih baik ayah terima kasih atas maksudannya dan pertanyaannya mungkin bisa langsung jawab oleh Bu Ani oke baik terima kasih dengan Bapak siapa ya kalau disini tulisannya Pak Ardani Pak Ardani oke betul saya kira bunda gitu oke baik Bapak Ardani terima kasih atas pertanyaannya tadi yang saya catat ada dua pertanyaan ya terkait dengan yang tadi disampaikan yang pertama adalah destinasi favorit dan non-favorit gitu ya seperti itu apakah ada batas minimumnya tentunya nanti sebelum ditutup ayah Ardani ini kita melihat dulu selama tanggal 9 sampai dengan tanggal 29 nanti batasan atau mungkin kita kita akan memantau memantau pendaftar ya pendaftar jika memang sudah banyak dan ada batas minimum dari vendor masing-masing itu kita akan tutup gitu seperti halnya ini terjadi tahun sebelumnya misalkan di Labuan Bajo Labuan Bajo ketika itu hanya bisa menampung 50 pek saja sehingga kita tutup gitu sebelum batas pendaftaran terakhir berakhir gitu ya nah kemudian kemana gitu ya yang tadi pengen Labuan Bajo ternyata sudah tutup maka kita berikan alternatif atau destinasi yang lainnya gitu seperti halnya murokas itu insyaallah kita tidak membatasi ayah buddha murokas insyaallah kita bisa tampung jumlahnya gitu ya melebihi dari destinasi yang lain gitu kemudian kalau yang berkaitan sama tiket kayak ke luar negeri mungkin juga memang ada batasan minimnya kemudian apakah nanti akan misalnya hanya 10 orang yang mendaftar apakah itu akan tetap dilaksanakan insyaallah kita akan berkomunikasi kembali dengan pihak vendor apakah dengan batas minimum seperti itu masih bisa dilanjutkan jika nanti ternyata pihak vendor tidak bisa melaksanakan itu karena batas minimumnya tidak terlampaui maka insyaallah kita akan berkomunikasi dengan orang tua dan juga santri yang memilih tersebut untuk bisa memilih destinasi lainnya seperti itu nah kemudian yang kedua itu tentang destinasi jalan-jalan tadi disebutkan ada Jakarta Baduy dan Bandung sebetulnya tidak sepenuhnya jalan-jalan karena kami pun disini ketika memilih destinasi ini nanti siswa pun akan tetap kami berikan tugas jadi bukan hanya jalan-jalan fun-fun saja tidak nanti pembimbing akan memberikan panduan kemudian arahan dan juga kita tetap mengambil value dari setiap destinasi yang dikunjungi jadi bukan hanya sekedar jalan-jalan kemudian sudah fun-fun sudah selesai bukan seperti itu jadi nanti tetap kita ada panduannya ada tugas-tugas yang tentunya berkaitan dengan destinasi tersebut misalkan untuk bisa dengan tadi peningkatan literasi menulis atau mungkin ada beberapa anak yang memang suka dengan infografis gitu ya kemudian dengan video maka kita akan mencoba untuk memberikan tugas-tugas tersebut kepada siswa selain mereka juga mengunjungi tempat-tempat tersebut jadi terus terang kalau misalnya tadi dibilang hanya jalan-jalan saja tidak karena kami pun punya panduan panduan dalam outing di setiap destinasinya gitu kemudian pembimbing tugasnya pun tetap akan mengarahkan jadi nanti dalam kesehariannya pun kita tetap membimbing mereka untuk melakukan rutinitas yang ada di NF misalkan untuk perjalanan kemudian untuk apa sholat lima waktu tetap kita kawal sholat-sholat sunnah tetap kita evaluasi tetap kita ingatkan gitu kemudian tentunya juga di lapangannya kita memberikan value-value yang mungkin kalau misalnya di NF saja itu kan berbeda ya ketika mengajak siswa untuk keluar gitu jadi ada nilai-nilai ataupun karakter-karakter atau nilai-nilai islami yang akan kita tanamkan pada mereka gitu bagaimana selama perjalanan apa yang harus dilakukan gitu seperti itu ayah ya jadi kalau tadi dikatakan hanya jalan-jalan saja dan nanti juga dari keluarga akan ada kegiatan yang sama seperti itu kami agak keberatan gitu karena kami disini mempunyai panduan dan juga mempunyai arahan yang jelas terkait dengan destinasi masing-masing jadi bukan hanya jalan-jalan saja dan tentunya juga disini salah satunya adalah mereka mempunyai pengalaman juga melakukan sebuah perjalanan tanpa didampingi orang tua hanya didampingi oleh pendamping dan tentunya kita tetap dalam tracknya gitu ya dengan koridor-koridor dengan batasan-batasan dan juga tadi salah satunya ada tujuan umum dari kita adalah bagaimana mereka bisa membatasi antar pergaulan dengan lawan jenis walaupun nanti disana akan ada tolim dan tolibah tetap kita akan pantau seperti itu ayah Ardani mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan silahkan jika ada yang mau ditangkapi iya ada yang mau ditambahkan ya mungkin untuk yang kelas 8 ya seminggu yang lalu kita baru pulang kunjungan ilmiah ke Jogja dan sekitarnya dan agak ya bukan agak surprise kita paham selalu ada Oteng setiap akhir tahun di NF cuman ya saya baca juga dari pesan-pesan yang di chat ini dan sebagainya kalau dibilang NF kurang peka mungkin kurang peka ya karena kondisi kondisi ekonomi yang kurang kurang menurunnya daya beli dan sebagainya dan sebagainya tapi apapun itu ya sudah sepertinya kita tidak bisa berkutik dengan apa yang diprogramkan oleh NF maaf Pak Ardani sedikit saya menambahkan ya jadi tadi sempat disinggung juga oleh Pak Harun terkait dengan kegiatan outing ini dan jika memang ada orang tua yang keberatan terhadap kegiatan outing ini maka kita pun tetap akan melaksanakan kegiatan internal Pak gitu kegiatan internal yang akan kita kelola dengan bidang akademik dengan SMP dan SMA di dalam NF seperti itu jadi kami juga tidak memaksa orang tua harus semuanya milih gitu seperti itu Pak karena infonya yang diterima santri berbeda betul awalnya memang awalnya harapannya tadi kan harapannya adalah setiap santri bisa memilih salah satu dari destinasi ini gitu ya tapi kan itu berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya Pak memang ketika kita di lapangan ketika kita menghandle anak-anak yang kegiatan internal itu ya tadi dibelan tadi sama Pak Harun kayaknya nyawanya sudah ada di rumah seperti itu maka kita berikan beberapa pilihan yang memang bisa dipertimbangkan oleh orang tua atau mungkin bisa didiskusikan seperti itu tapi kalau misalnya orang tua tetap mau mengikuti kegiatan internal kegiatan di dalam maka kami pun tetap memfasilitasi insya Allah seperti itu Pak saya rasa cukup baik terima kasih Bapak atas masukannya terima kasih Pak Ardani untuk selanjutnya jika memang masih ada yang ingin ditanyakan mudah dipersilapkan mungkin tadi banyak juga yang sudah mungkin bisa mewakili mewakili pertanyaan-pertanyaan bunda yang akan yang muncul dalam pikiran-pikiran air bunda semua untuk selanjutnya kami akan panggirkan dua orang lagi ya ya bunda berikutnya ada bunda Almahira dan bunda Bintara Bunda Bintar Bintar mungkin bisa dipersingkat untuk pertanyaannya bunda Almahira dan bunda Bintara dipersilakan kepada bunda Almahira terlebih dahulu Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam silahkan ayah baik mohon maaf izin of care terima kasih atas kempatan yang diberikan untuk kasih sama jawab jadi sebetulnya pertama mungkin saya sedikit mempertegas juga dari yang tadi sudah dipandungkan kemudian juga ada pertanyaan apakah akhir tanya-jawab sekarang akan merubah keputusan terhadap outing yang akan berjalan di bulan September jadi sebetulnya banyak sekali karena kita dari an-sangkri baru an-anda ini santri-sangkri baru terus kemudian ada outing dan sebagainya mungkin yang saya pikirin begini dan teman-teman dari manajemen menurut pikir memang seolah-olah ini nanti juga akan ada terkait dengan program internal tapi menurut saya dari dari yang saya tangkap ini skeptisnya saya mohon maaf sebetulnya berharap semua ikut outing dalam artian kontradiksi yang disampaikan bahwa oke kita memahami kondisi Bapak Ibu seorang ekonomi begini-begini tapi ternyata kalau saya tangkap diharapkan sebetulnya ikut outing karena evaluasi yang bulan-bulan dulu atau tahun-tahun sebelumnya tidak berjalan dengan lebih baik tapi seolah-olah memahami kondisi ekonomi tapi ternyata yang saya tangkap ini mohon maaf tapi yang saya tangkap adalah agak sedikit berbeda dari pembaharan kalau memang program internal itu dirasa kurang mungkin bagaimana cara meningkatkan program internal itu yang perlu kita tingkatkan bukan berarti dipilihannya pun ini sekarang sudah tidak ada saya menganggap dengan dituluhannya saja sudah tidak ada berarti diharapkan memang semuanya harus ikut outing karena yang betul yang Pak Adani bilang tadi yang Ananda sampai-sampai-sampai-sampai konsepnya agak sedikit berbeda mungkin anak-anak santri baru ini lagi butuh penyesuaan ketika kita bilang kamu jangan dulu ya ikut outing program internal saja dulu kita mesti mikirkan dulu mental health anak-anak ketika dia tidak ikut mungkin teman-temannya ikut yang lain bercerita sedangkan dia tidak bisa bercerita apapun dengan cross-outing yang kemarin rasa sedih itu mungkin muncul lagi sedangkan orang tua lagi berusaha menguatkan anaknya ayo dong kamu di NF kejar dulu ketertinggalan kamu apa dulu itu yang pertama terus yang kedua terkait yang dikotak-kotakan tadi saya lebih setuju bukan dikotak-kotakan menurut hilangnya tapi dalam artian teman-teman dari manajemen NF ini punya program yang jelas dalam artian oke anak-anak kelas 7 karena mereka masih baru fix ya programnya ini outingnya ini jadi kita sudah sudah termanage dengan baik oke ketika anak-anak kelas 7 karena programnya ini kita mesti menyediakan dana kian ketika kelas 8 targetnya adalah ini dalam artian basic media sama advance itu yang disiapkan sama teman-teman dari manajemen neuro decrease jadi kita tahu nih kira-kira oh ancak-ancaknya segini tujuan yang dicapai segini nah sekarang dengan dibukanya bermacam-macam pilihan noting juga kita masih belum tahu sebetulnya nanti anggaplah misalnya sekarang mereka akan ikut lokal tapi ujung-ujungnya kan mungkin di kelas 11 kalau anak-anak lanjut di nolk itu mereka pengen pasti yang lebih jauh gitu ya tapi sedangkan ekonomi mesti kita pikirin lagi nih teman-teman dari menurut saya mohon maaf jadi pengkotak-kotakan itu mungkin bukan istilah pengkotak-kotakan tapi ke depannya kita tahu arahnya itu untuk kelas 7 itu apa apa yang mau dicari apa tujuan goalnya yang diharuskan untuk anak-anak dari teman-teman kelas 7 itu apa kembali lagi ke ibu yang tadi value untuk kelas 7 apa yang mau didapat kelas belakang apa yang mau didapat nah itu itu mungkin itu saja terkait dengan masukan dari kami masukan dari saya pribadi mungkin ya dalam artian ini kan setiap tahun pasti ada apapun saya rasa yang kita sampaikan sekarang mungkin tidak akan merubah di posisi untuk secara tanggal 8 sorry di buat baik silahkan baik silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Sada Ani dan Sada Lana suara saya cukup jelas kedengaran atau kurang jelas kedengaran mantap set oke ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam kenal semuanya dengan Pak Ibu semua sama-sama menampaikan sedikit pesan dari Direktur Akademik terkait dengan kegiatan internal kegiatan internal jadi Bapak Ibu sekalian kita sampaikan disini secara resmi bahwasannya kegiatan untuk internal tetap akan ada dilaksanakan jadi ini saya lihat di chat ini ya di chat Bapak Ibu banyak yang menanyakan tentang kegiatan internal gimana kok seperti tidak ini tidak ada gaungnya gitu ya kita secara resmi ini menampilkan kegiatan internal tetap ada dan akan kita laksanakan dan fokus fokus utama tadi ada beberapa orang tua yang berharap yang terkait dengan pemantapan Al-Quran dan segala macam maka nanti dalam kegiatan internal itu nanti kita akan fokus ke Al-Quran gitu ya jadi kalau Bapak Ibu biar segera sharing ya biar mungkin nih banyak orang tua yang belum tahu situasi seperti apa saya menyampaikan saja bahwa contoh kita ambil Morokas Al-Quran Morokas Al-Quran di Bandung nah itu memang fokusnya menghafal Al-Quran dan memang ada target-target tertentu seperti yang sampaikan di lesa saat ini tadi nah target-target itulah yang mungkin nanti kita juga akan bikin di internal seperti itu jadi insyaAllah dari Direktoral Akademi nanti akan mengadakan kegiatan internal itu fokusnya lebih banyak ke Morokas Al-Quran dan adab gitu ya Bapak Ibu ya ini sekaligus memperjelas dan mempertegas apa yang disampaikan oleh Saza Ani tadi gitu aja dan sekali lagi Bapak Ibu kita berharap memang semua kegiatan apapun akan menghasilkan sesuatu yang positif seperti itu ya dan mungkin Bapak Ibu juga kita paham betul ya mungkin ada yang kesulitan untuk memahamkan putra-putrinya mungkin ada yang kesulitan dari sisi ekonomi dan seterusnya kita juga sangat paham maka silahkan di semoga ya semoga ada solusi terbaik bagi setiap kita gitu ya mungkin itu aja bisa disampaikan semoga ini bisa memperjelas dan mempertegas apa-apa yang disampaikan oleh Saza Ani tadi gitu ya terima kasih sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Ustadz Padri yang sudah menguatkan ya insyaallah ayah bunda terkait dengan outing tadi ada yang terlewat sedikit saya menegaskan kembali bahwa tadi Bunda Almahira ya berkata menanyakan bahwa kok tidak ada pilihan kegiatan internal jadi kami telaku panitia outing yang namanya outing insyaallah kegiatannya kegiatan keluar jadi yang kami promosikan yang kami taruh di web adalah kegiatan-kegiatan memang outing gitu seperti itu ada pun nanti kegiatan internal maka akan dikelola oleh pihak atau panitia dari panitia internal seperti itu ya ayah Almahira jadi kalau tadi nanya oh di web tidak ada yang kegiatan internal memang kami diamanahkan untuk mengelola kegiatan outing seperti itu itu penegasan kami dan kalaupun nanti kegiatan internal insyaallah akan ada kepanitiaan sendiri dari saya dan panitia yang lain kurang lebihnya mohon maaf jika dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab dalam kesempatan ini sehingga nanti ayah bunda boleh bertanya kepada PJ dari destinasinya masing-masing nanti kita akan share juga yang tentunya juga dari PJ masing-masing destinasi insyaallah sudah memahami dan juga sudah mengetahui itinerary-nya dari masing-masing destinasinya baik mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf ayah dan bunda mohon maaf lahiran batin jika ada kesalahan dari saya pribadi dan juga terima kasih banyak atas partisipasinya terima kasih banyak atas kebersamaannya dan juga masukan-masukan yang luar biasa pada kesempatan ini dan kami juga merasa senang sekali ya antusias dari ayah bunda pada acara sosialisasi outing ini seperti itu baik itu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih menggandang, pertanyaan-pertanyaan yang masih ada juga dalam pikiran setiap orang tua, mungkin masih bisa dilanjutkan ke pihak PJ atau nanti bisa dilanjutkan ke kami, selaku panitia, atau kalau ada ketua panitia, Bu Anu 1, atau pada pihak emas juga masih bisa ditanyakan terkait pertanyaan-pertanyaan yang masih menggandang. Untuk pertanyaan mungkin bisa Bu Ani masukkan ke chat ya, Bu Ani. Masih di mute. Tadi PPT-nya perlu di sini atau nanti di chat saja, atau di grup saja nanti di masing-masing biar bisa dibaca oleh orang tua di grup. Gimana Bu Ani? Ditaruh di grup saja nanti di-share di grup. Barangkali nanti abis ini, nanti kalau ketika zoom-nya ditutup nggak bisa ngedownload gitu. Gimana Bu Lana? Bisa di grup saja ya, Bu Lana ya, nanti. Insya Allah. Oh ya, padahal. Nanti di grup orang tua saja. Betul. Jadi ada orang tua yang tidak ikut. Betul. Siang ini bisa membaca. Nanti biar semuanya bisa. Biar nanti sama Wali Asrama. Atau Wali Kelas ya. Di grup Wali Kelas atau Wali Asrama berarti ya Bu Ani ya. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan tambahan lanjutan bisa langsung dialamatkan kepada Bu Ani atau kepada penanggung jawab kami, Pani Kelauting ini, kepada Ustaz Harlur. Begitu ya Bunda. Ya begitu ya Bunda Rimi. Ya mungkin Bunda Rimi. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.11 juga. Dari kami rasa cukup untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Dan apabila masih kurang berkenan dengan segala sosialisasi yang kami berikan hari ini, semoga bisa dilanjut di chat, di JAPRI, PIAWA, atau bisa langsung ditelepon ke pihak Kelebu Ani. Kepada ayah Bunda yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, siang hingga sore hari ini, kami ucapkan terima kasih. Jajah kumuluh fahir. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan. Senantiasa menunjukkan jalan kebaikan. Sehingga kita sebagai umatnya, umat Islam bisa memberikan yang terbaik di jalan ini. Kemudian, terima kasih kepada Bu Ani Nusatun, seorang petual Panitia Oting, kepada sosialisasi yang diberikannya siang hari ini, dan kepada Ustaz Harun dan Ustaz Fabli, tetap kebersamaannya di siang hari ini. Kita tutup pergiatan hari ini, dan membaca basmala bersama Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya, Ayah, Bunda. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.